Hai siang sore malam teman-teman semua karena di video saya sebelumnya yang review Hai motor saya ini banyak yang nanya boxnya pakai apa bro boxnya pakai awam boxnya pakai apa bang Hai Oke di video kali ini kita bahas box yang saya pasang di motor saya ini ya stay tune jangan lupa di klik like-nya komen juga di bawah dan subscribe biar saya senang Oke Oke jadi di motor saya ini saya menggunakan setbox dari Givi dengan tipe Givi V35 V35 Evo ya jadi di reflektornya ini dia berwarna clear sedangkan kalau Givi V35 saja biasanya berdi reflektor ini berwarna merah ini seperti ini tampilannya dari depan lebarnya tidak melebihi lebar stang jadi masih safe untuk manuver-manuver dari belakang tampilannya seperti ini oke sebenarnya ini bukan bracket bawaan untuk er6 nanti kita bahas lebih lanjut untuk bracketnya ya sekarang kita ke boxnya dulu Givi V35 ini berkapasitas 35 liter masing-masing jadi Hai total ini dua box saya bisa menampung barang bawaan sebanyak 70 liter ya dan di maksimum lednya disini sekitar 10 kg masing-masing nah oke kita buka bagian dalamnya seperti apa cara membukanya segampang seperti ini ini kita putar kuncinya tekan tombol itu dia kebuka dari akak kotor disini tertulis maksimum loadnya 10 kg dan maksimum speed di maksimum load sekitar 120 kg yang dianjurkan 20 km per jam di bagian dalam terdapat tali untuk menahan barang bawaan dan disini juga ada strap dari karet sehingga tidak bukanya enggak ngejeplak gitu ngutupnya gampang klak udah dan sistemnya ini sudah monoke ya jadi satu kunci untuk dua box ini sepengal laman saya memakai box ini pakai hujan hujan terus itu air enggak masuk Hai kena sil silingnya karet-karet bagian sampingnya itu rapat dengan sempurna ya oke sekarang kalau untuk bagian modelnya menurut saya memang cocok untuk R6 yang gembung sehingga seimbang dengan bagian depannya yang terlihat gede ini karena bagian belakang R6 ini terkesan lebih ramping ya oke kita coba bahas di bagian braketnya ya bahas bagian braketnya saat saya beli dulu ini braket untuk universal ya jadi bukan khusus untuk R6 karena yang khusus untuk R6 Hai braket bagian belakangnya mengait di baut sebelah sini belakang saja dan behel masih bisa terpasang Hai sama ini juga ada yang ke bawah sini dan ada jembatannya juga disini Hai biar tidak terlalu goyang ya Nah karena saya pakai Hai braket Hai braket universal akhirnya saya Hai khusus sedikit di bagian sini saya tambahin Hai braket ke sasis ke subframe ini dan dibaut dari dalam sini tetap behel saya lepas karena kalau masih dipasang bel jatuhnya ketika boxnya terpasang lebarnya melebihin stang motor itu kurang safe menurut saya Hai dan di bagian bawah Hai ini saya tambahkan di mounting ke Hai bagian bawah step ini karena memang sudah ada lubang untuk bautnya ya dan disediakan oleh Kawasaki Hai dan satu kelemahan braket dari kivi saat itu saya pernah pakai ini kan berbahannya pipa ya mungkin saat itu saya pakai overload waktu touring ke pangandaran sehingga ada patah di bagian sini nih bagian bawah sini dan dua kali patah waktu berangkat di bagian sini dan pulang di tengah-tengah sini sehingga waktu saya pulang saya pulang sampai malang saya ganti ini besi yang ke footstep karena ini yang menyanggal paling berat ya saya ganti dengan besi dari asrode motor bebek dan sedikit ditekuk mengikuti bentuk aslinya ya sehingga lebih solid jadinya ini lebih solid lebih kuat saya pakai touring juga masih aman ini sebenarnya ada karet-karet peredam getarannya juga sudah hilang Hai eh karena saya pakai bracket yang universal ini lampu sennya tidak bisa terpasang sedangkan kalau pakai bracket yang khusus er6n untuk lampu sen bisa dipindahkan dibawah plat nomor ini Hai nah disini Hai nanti saya kasih fotonya ya saat itu saya pasang ikutin itu di bawah sini lampu sennya saya pindahkan dibawah cuma karena sering kesenggol orang jadinya sering patah Hai semata akhirnya saya memutuskan sekalian untuk sekalian ganti lampu Hai kamu belakangnya ini dengan yang 3-in-1 Hai jadi terlihat lebih simpel Hai Oke sekarang saya peragakan cara memasang dan lupas box dari berikutnya melepasnya memasangnya kita paskan dulu bagian nots dibawah ini dengan ini not sini di tutupkan dengan sempurna kita tarik sampai bunyi ceklek agar pengait di bagian dalam sini mengunci dengan sempurna untuk melepasnya kita tekan tombol silver ini tombol babu goyangkan sedikit sampai terlepas Hai udah terlepas Hai sudah terlepas itu aja langsung tenteng masuk ke kamar Hai ia udahobyo saya pasang lagi ya gampangkan pasangnya terpasang oke mungkin sekian dulu video kali ini kalau kalian suka dengan video ini silahkan klik like komen di bawah kalau ada pertanyaan atau yang kurang share ke teman-teman biar semua pada tahu dan jangan lupa subscribe juga biar saya senang bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax